Halo semuanya, ini dia basonya udah jadi Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agung di channel Agung Iltap Official Kali ini saya bersemangat banget, saya mau membuat baso tanpa blender Dan saya menggunakan bakul sebagai bahan untuk menghancurkan ayam Nah ini ayamnya, ayamnya 200 gram Atau bisa pakai 1 per 4, kalau nggak punya bakul seperti ini Teman-teman di rumah bisa menggunakan cobek ya Nah oke langsung aja ke cara pembuatannya, dan ini bahan-bahannya Langkah awal kita masukkan terlebih dahulu bumbunya Setelah itu kita geprek bawang putihnya sampai hancur Kalau bawang putihnya sudah hancur, siapkan ayam yang 200 gram tadi Di sini saya langsung disobek-sobek aja, langsung dimasukkan ke cobek Biar nggak banyak kerjaan, kalau mau dipotong-potong terlebih dahulu boleh teman-teman Ini ayamnya saya sudah rendem di air es, jadi supaya teksturnya bisa lebih kenyal Ditumbuk sampai agak halus Jadi semua step cara pembuatannya berpengaruh banget kepada keberhasilan si bakso tersebut Kenyal atau tidaknya Jadi ikutin terus video ini sampai habis Step ketiga, kalau sudah halus, kita masukkan putih telur Jadi cara memotong putih telurnya seperti ini biar cepat Nah putih telurnya aja, ingat ya yang dicampurkan hanya putih telur Setelah putih telurnya sudah habis Kita lanjut masukkan es batu secukupnya Es batunya saya pakai 1 sendok aja Supaya nggak kebanyakan Kita ambil 1 sendok Setelah itu kita harus benar-benar mengaduknya sampai benar-benar rata Karena ini yang nanti bakalan menentukan tekstur dari si bakso tersebut Selanjutnya kita mengambil 1 sendok Kita masukkan tepung tapioca 50 gram Tapi kalau nggak ada gramasi di rumah Kita pakai 2 sendok makan Selanjutnya kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata Selanjutnya saya akan memasukkan sisa tepung tapioca yang tadi Dan saya menambahkan esnya sedikit Biar lebih teksturnya lebih halus dan kenyal Pas dimasukkan ke air panas Kunci bakso ayam enak kenyal gurih garing itu Harus benar-benar tercampur rata semua Karena ini yang akan menjadikan bakso ayam itu enak Dan ketika dimasukkan ke dalam air panas Dia akan langsung kenyal Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata Dan ini sudah lumayan tercampur rata Tapi saya masih ragu ini tercampur rata Dan saya akan mencampur ratakannya lagi dengan tangan saya sendiri Kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Karena untuk mendapatkan hasil yang bagus Bakso yang kenyal Kita harus benar-benar mencampurkan semuanya dengan rata Oke semuanya sudah dipastikan rata Dan tangan saya sudah bersih Di sini saya sudah siapkan sendok yang dilumuri dengan minyak Air panas Dan di sini saya akan langsung mencetaknya Saya buat kecil-kecil Sebetulnya kalau membuat bakso yang kecil-kecil itu Agak susah Jadi gampangan yang gede-gede Bulat-bulat berulang seperti ini saja Dan harus dipastikan juga Airnya itu panas Panasnya yang sudah mendidih Lalu kita simpen Kita langsung mencetak bakso Masukkan langsung ke air panas tersebut Karena kalau airnya hangat Tekstur bakso-nya bisa tidak kenyal Oke setelah ini Ini langsung kita masak Tunggu bakso-nya sampai mendidih Dan mengapung ke perairan Halo semua Ini dia bakso-nya sudah jadi Dan dari 200 gram Jadi satu piring segini Kita review dulu Dari teksturnya Kita review teksturnya Tekstur bakso-nya kenyal Atau lihat Nyoy Garing Ini enggak pati bulat ya Jadi enggak agak bulat-bulat gitu Karena saya tadi bikinnya cepat-cepat Di sini gerah banget Lihat krimat saya sampai Berjiburub seperti ini Masya Allah Ini Aduh Lagi linding Lihat Teksturnya mantap Garing Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ada tulang rangu Tulang muda Lagi saos Enak Mabar kui Makan bareng kui Yang mau lihat dalamnya Seperti ini Macam sempurna ya Ini dia Kenyangnya Dari tepung tapioca Sama Putih telur tadi Ayamnya berasa banget Ini enak Laksudnya Daring juga Alhamdulillah Sudah selesai Sukses Selamat mencoba di rumah Teman-teman semua Semoga sukses juga Sampai jumpa kembali Di channel Agung Yata Papusya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali